Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara informasi menarik, gemerlap Skywalk Bayoran Lama menghiasi pemandangan malam hari kota Jakarta. Jembatan penyeberangan orang sepanjang 450 meter ini menjadi penghubung bagi pengguna transportasi publik KRL dan Tras Jakarta. Jembatan penyeberangan orang atau Skywalk Bayoran Lama saat ini masih dalam tahap uji coba sejak hari Sabtu lalu. Skywalk ini menghubungkan stasiun Kebayoran, halte Transjakarta Felbak dan halte Transjakarta Kebayoran Lama. Hari ini merupakan uji coba terakhir sebelum Skywalk Kebayoran Lama akan diresmikan dan beroperasi sepenuhnya pada besok mulai pukul setengah 6 pagi hingga pukul 10 malam. Dan pagi ini kita akan pantau bagaimana uji coba Skywalk di Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang menjadi hari uji coba terakhir. Sudah ada Masni Rahmawati, jurnalis Kompas TV di lokasi. Selamat pagi Masni, jadi bagaimana jalannya uji coba Skywalk dan apakah benar-benar terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya? Ya, selamat pagi Valina juga Saudara. Memang hari ini merupakan hari terakhir dari masa uji coba Skywalk yang menghubungkan dari stasiun Kebayoran, halte Felbak dan juga halte pasar Kebayoran Lama. Dari pantauan kami sejak pukul setengah 6 tadi hingga pukul 7 kurang ini memang untuk dari pengunjung atau juga pengguna moda transportasi memang sudah mulai berdatangan dan juga mulai melewati Skywalk ini baik dari masuk melalui stasiun Kebayoran maupun masuk melalui halte dari Felbak ini. Dan juga untuk dari moda transportasi yang dihubungkan melalui Skywalk ini memang dari halte Felbak dan juga halte pasar Kebayoran Lama dan juga stasiun Kebayoran. Namun untuk uji coba ini sendiri masih dilakukan dan juga masih bisa baru bisa diakses oleh pengguna moda transportasi baik itu tas Jakarta maupun komuter lain itu melalui halte Felbak saja dan juga melalui dari stasiun Kebayoran saja. Karena untuk halte pasar Kebayoran Lama sendiri itu memang belum bisa diakses oleh para pengguna sebab dari halte pasar Kebayoran Lama itu masih dilakukannya revitalisasi atau dalam kata lain belum kelar atau belum bisa diakses oleh para pengguna Tras Jakarta. Dan untuk dari Skywalk ini sendiri memang menghubungkan dari halte Felbak dan juga stasiun Kebayoran Lama dan untuk panjang dari halte Skywalk ini sendiri sekitar 450 meter hingga 500 meter. Dan untuk dari moda transportasi memang yang bisa digunakan atau terintegrasi yaitu dari komuter lain dan juga Tras Jakarta dari koridor 13 dan juga koridor 8. Dan untuk saat ini memang dari pagi hingga saat ini kami pantau memang sudah mulai berdatangan para pengguna Tras Jakarta yang melewati Skywalk ini yang baik dari masuk dari halte Felbak mau nuju stasiun Kebayoran maupun sebaliknya dari stasiun Kebayoran itu langsung menggunakan halte Felbak ini sendiri. Dan untuk para pengguna yang ingin mencoba mengelawati Skywalk Kebayoran Lama ini memang harus menggunakan kartu transaksi non-tunai memang seperti untuk memasuki stasiun biasanya atau seperti memasuki halte biasanya. Dan untuk saat ini untuk uji coba sendiri itu dilakukan dari Sabtu kemarin hingga hari ini hari Senin dan juga dilakukan uji coba dari pukul 5.30 hingga pukul 10 malam. Dan besok merupakan rencananya akan dilakukannya peresenian dan itu untuk dari sekitar pukul 5.30 hingga pukul 15.30 dari Skywalk ini akan ditutup Valen. Ya Mas nih tapi jika melihat proses dari uji coba yang sudah dilakukan dari hari Sabtu kemarin hingga hari ini Anda melihat sejak pukul 6 tadi begitu seberapa efektifkah sih seperti apa efektifitas dengan adanya Skywalk di Kebayoran Lama ini. Dan mungkin sebagai informasi singkat saja adakah batas jumlah orang yang boleh melintasi Skywalk ini? Ya untuk melihat dari bagaimana apakah efektifitas dari Skywalk ini memang ini kalau menurut saya ini memang sangat efektif dan juga memberikan waktu tempuh atau waktu integrasinya dari halte Valbak, baik itu dari halte Valbak, dari halte pasar kebayoran lama dan juga halte stasiun kebayoran. Itu memang sangat efektif mengingat kalau kita dari anggap saja mau ke stasiun kebayoran dari halte Valbak atau dari halte pasar kebayoran lama itu memang harus memutar jalan dan memang tidak ada akses untuk jalan dari pejalan kaki. Itu yang jadi untuk adanya Skywalk ini memang memberikan efektifitas bagi para pengguna, baik itu dari pengguna Tras Jakarta maupun pengguna dari komuter lain ini sendiri. Dan juga memang kalau kita lihat dari Skywalk ini memang menghubungkan langsung dari stasiun kebayoran, dari pasar kebayoran lama dan juga dari halte pasar kebayoran lama dan juga dari halte Valbak ini memang langsung dihubungkan memang tidak ada pengguna dari mode transportasi tersebut turun dulu atau bagaimana memang langsung terhubung dari halte pasar kebayoran lama, dari halte Valbak dan juga stasiun kebayoran. Dan memang untuk uji coba ini sendiri memang tidak ada perkiraan bagaimana apakah ada maksimal dari pengguna yang melewati Skywalk ini. Memang kalau kita lihat dari petugas yang melayani para penumpang yang melewati Skywalk ini memang dipersilahkan dan juga tidak ada batasan Kamila seperti itu. Memang untuk pagi ini belum terlalu ramai dari para pengunjung yang melewati mungkin nanti sekitar sudah memasuki jam kerja itu mungkin sudah terlihat ramai. Nanti kami akan menyepatkan informasi kembali bagaimana apakah nantinya akan ada batasan maksimum dari pengguna yang boleh melewati Skywalk ini pada masa percobaan kali ini, Valen. Ya, Skywalk ini didukung dengan kawasan Simpang Temu yang merupakan proyek di beberapa lokasi. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Mas Nira Mawati. Terima kasih atas laporan lengkap Anda.